Menurut kesaksian Mayor Udara Sujono dalam sidang Mahmilup Nyono Latihan Hansip di Lubang Buaya didasarkan pada statement Menteri Menpang AU, Omar Dhani Dimana ditegaskan berulang kali tentang pidato Presiden Soekarno di Lemhanas tentang pembentukan Angkatan 5 Dalam statement itu Menteri atau Menpang AU mendukung adanya Angkatan ke-5 Latihan Angkatan 1 itu dimulai pada tanggal 5 Juli 1965 Setiap angkatan berlangsung antara 7 sampai 10 hari Latihan ini diberi nama Wahana Krida, Ketahanan Revolusi atau Wadahan Rev Dalam kenyataannya yang direkrut untuk mengikuti latihan di Lubang Buaya ini adalah organisasi masa PKI Pendukung Angkatan 5 seperti BTI, Pemuda Rakyat, CGMI, SOPSI, SBKA, Serbaut dan lain-lain Di antara mereka juga terdapat peserta dari luar daerah Jakarta Terima kasih telah menonton! Sampai saat meletusnya kudeta G30 SPKI telah berhasil dididik 5 angkatan dengan jumlah kurang lebih 3.700 orang Para instruktur atau pelatih terdiri dari Oknum Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan P3AU Khususnya mereka yang telah lulus mengikuti kursus kader NASAKOM Ditambah sejumlah anggota Front Nasional Pusat Tokoh-tokoh PKI seperti Cugito dan Sunardi ikut memberi pelajaran Walaupun latihan ini diselenggarakan oleh Oknum Anggota PPPAU yang dipimpin Mayor Udara Sujono Tetapi semua kebutuhan latihan termasuk biaya makan dan kebutuhan lain dan penyaringan seleksi peserta latihan ditangani oleh orang-orang PKI Pada saat menjelang pelaksanaan gerakan, para peserta yang lulus dipanggil kembali ke lubang buaya Panggilan pertama pada tanggal 17 September 1965 sebanyak 500 orang Panggilan kedua pada tanggal 28 September 1965 sebanyak 800 orang Mereka ini disusun dan dimasukkan dalam pasukan Pasopati, Bima Sakti, dan Gatot Kaca Latihan di lubang buaya merupakan bagian dari persiapan kudeta Sebagaimana keputusan sidang politbiro CCPKI tanggal 28 Agustus 1965 Sejak Dewan Harian Politbiro mengambil keputusan mengadakan operasi militer mendahului Kup Dewan Jendro Maka pada akhir Agustus dan awal September 1965 Pimpinan kolektif Biro khusus terus-menerus melakukan kegiatan rapat dan pertemuan Hasil keputusan dan kesimpulan rapat-rapat tersebut dilaporkan kepada Ketua CCPKI DN Aidit untuk mendapatkan keputusan serta instruksi Pimpinan kolektif Biro khusus